Anda kembali lagi bersama kami, pemirsa ratusan warga Ogan Komring Ulu Selatan menyerbu vaksinasi yang digelar oleh TNI Angkatan Darat. Vaksin yang digelar di gedung serbaguna tersebut dipadati oleh remaja dan orang tua untuk mendapatkan vaksin secara gratis. Sedikitnya 600 warga dari Kecamatan Muara II dan Buairawan mendatangi lokasi vaksinasi COVID-19 yang digelar di gedung kesenian Muara II Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Vaksin yang digelar oleh Kodim 0403 Oku tersebut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Oku Selatan dalam rangka vaksinasi massal menargetkan seluruh warga di Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan tervaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Vaksinasi yang digelar secara terbatas tersebut sengaja dilakukan agar tidak terlalu berdesak-desakan sehingga vaksinasi berjalan lancar, aman, dan sesuai aturan prokes. Kabupaten Sumber Daya Kesehatan Dinkes Ogan Komring Ulu Selatan, Melia Sari menjelaskan, vaksin yang digelar merupakan kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan Dinkes Oku Selatan dengan menyediakan 60 vial vaksin untuk 600 warga. Hari ini kita melakukan vaksinasi massal COVID-19 untuk alokasi TNI. Ini yang merupakan dosis kedua dan sebelumnya sudah kita lakukan 28 hari yang baru untuk sasaran masyarakat yang ada di kecepatan buara-buara dan buara-buaraan sebanyak 600 sasaran. Alokasi TNI ini kita mendapatkan 60 vial dari TNI dari Kodim. Dirinya mengajak seluruh warga Ogan Komring Ulu Selatan untuk divaksin agar Kabupaten Oku Selatan bebas dari COVID-19. Dari Ogan Komring Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, INews, melaporkan.